Intro Memasuki tahun politik, jelang pemilihan umum 2019, organisasi masyarakat atau ORMAS menjamur bermunculan. Ada yang terterangan menyatakan dukungan bagi calon presiden tertentu, tapi sebagian banyak juga yang malu-malu. Satu diantaranya gerakan arah baru Indonesia atau Garbi yang juga sudah merambah ke Banua. Gerakan ini mengklaim sebagai wadah bernarasi generasi muda untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kuat. Garbi lahir bukan sebagai sayap partai politik, mengusung milenial, wanita, dan pengusaha sebagai pilar. Gerakan ini mengklaim sebagai wadah bernarasi generasi muda untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kuat dan menjadi satu poros kekuatan dunia. Kehadiran Garbi di Banua pun disambut semarak dan gegap gempita. Tercermin dalam deklarasi pengukuhan pengurus Kabupaten Kota Sekalsel di Banjarmasin minggu malam kemarin. Yang dihadiri ribuan sahabat Garbi yang didominasi kaum milenial berusia 17 hingga 40 tahun. Menurut Ketua Garbi Kassel, Wahyudi kehadiran Garbi di Banua bukan sebagai relawan atau ormas pendukung satu pasangan capres-cawapres. Wahyudi menegaskan gerakan ini netral dan murni mewadah ide-ide kreatif anak Banua di segala bidang kehidupan. Termasuk mencari bira usahawan dan bibit kadar pemimpin dan masa depan. Mungkin arah politik di Pilpres sendiri gimana Pak? Arah politik di Pilpres kita tidak mendukung salah satu pihak, semuanya kita randu. Karena memang target kita ini kan ini menjadi narasi seluruh anak bangsa. Jadi, cita-cita kita itu kan bagaimana Indonesia terdepan itu menjadi salah satu kekuatan utama. Peran yang kita main ini kan mempunyai kita dalam kekuatan untuk bisa menggali ide-ide kreatif dari anak muda dan buah. Jadi kreatif ini kan banyak dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi, termasuk juga bibit-bibit yang bisa menjadi agar kita ada perbaikan narasi yang harus ada confidence Garbi itu adalah satu gerakan yang lahir dan diinisiatifi oleh anak-anak muda yang selalu muncul dan lahir dalam situasi ketika dianggap negara kita ini ada krisis ada persoalan dan memang kita membaca secara cukup luas transisi sekarang ini kita memang menghadapi krisis krisis ketidakpercayaan diri krisis ketiadaan narasi dan bahkan yang lebih penting juga adalah krisis kepemimpinan meski gerakan ini mengklaim netral namun tersirat secara isarat tubuh cenderung mengarah kepada pasangan capres cawapres tertentu diantaranya kode jari yang diusung mirip dengan gaya kampanye satu pasangan calon peserta yang hadir juga melibatkan relawan menggunakan atribut pasangan tertentu Lutpidarlan melaporkan dari Banjarmasin